Halo my friend, assalamualaikum, selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Riki di channel cerita Riki Ya baru-baru ini banyak banget temen-temen saya, youtuber-youtuber yang luar biasa hebatnya Lagi membahas tentang kasus dimana ada salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia Yang mau pulang ke Indonesia, ya tetapi tidak jadi pulang karena ternyata menggunakan PCR palsu Ya PCR palsu, si ibu ini mau pulang ke Indonesia dan si ibu ini tertipu oleh salah satu youtuber Youtuber yang sudah lama banget jadi youtubenya dan juga banyak juga subscribernya ya Tapi dia manfaatkan gitu, dia manfaatkan untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan pribadi Dengan cara, kalau saya perhatikan youtubenya itu ya, si youtuber ini itu Yang menipu dan menjual PCR tes palsu ini, dia nggak kerja sendirian Dia tuh bekerja dengan keluarganya mungkin ya atau temen-temennya Untuk mencari mangsa yang dia cari itu ya temen-temen saya, para TKI, pahlawan depisan negara Para subscribernya cerita Riki gitu kan Dengan membuat salah satu vlog-vlog atau youtube-youtube yang isinya informasi-informasi yang menyesatkan Saya bilang menyesatkan karena saya sering banget tegur dia di vlognya, dia langsung gitu Bahwa beberapa informasi yang dia sampaikan itu tidak betul Begitu ya, tapi ya orangnya juga kekeh Karena kekeh dan nggak mau menerima opini orang lain Karena itu tadi, karena niatnya cuman mencari subscriber yang banyak Dapat iklan, dapat duit Dan sekarang parahnya lagi, si youtuber ini juga menjual PCR palsu Selain dia menjual tiket Kalau tiket sih, fine, oke lah ya Tapi kalau harganya sampai mahal dan nggak masuk di akal Itu anda namanya penjahat gitu kan Anda memanfaatkan kesusahan orang lain untuk mencari keuntungan anda Kalau youtuber itu niatnya tulus gitu loh Harus tulus, mau bantu orang dengan informasi gitu Kasih tau bagaimana sih caranya beli tiket Bukan anda menjual tiket dengan harga yang 2 kali lipat Atau bahkan harganya tuh nggak make sense, nggak masuk di akal gitu loh Ya, apalagi ditambah si youtuber ini tuh menjual PCR tes palsu Sehingga si ibu ini, si ibu L ini Yang tadinya mau pulang ke Indonesia Bertemu suami dan anak-anaknya Malahan harus tinggal di penjara Satu tahun penjara Karena my friend, ada perundang-undangannya Bahwa menggunakan PCR palsu itu akan didenda Sekitar 1 juta kalau di Indonesia ya Dan akan dipenjara satu tahun sampai 4 tahun lamanya loh Nggak main-main ini Jadi anda nih youtuber Youtuber kampret ini Tolong nggak, anda tuh punya hati nurani nggak sih? Sebetulnya anda tuh punya hati Tolong pakai hatinya Nggak mungkin dong anda mau menjual PCR tes Anda itu bukan dokter Kamu nggak punya klinik, kamu juga nggak punya hospital Gimana caranya? Coba anda yang tinggal di Bandung Jadi youtuber ini tinggal di Bandung ceritanya Yang saya tahu ya Bisa menjual PCR tes ke temen saya Subscriber cerita lagi Dan temen-temen Para TKI di Malaysia PCR tes tanpa dia datang dan dicek hidung atau mulutnya Maksud anda apa itu? Kan itu Anda ini penjahat banget Ini penipuan, menzolimi orang, menipu Anda dapat duit Orang ini korbannya di penjara dapat sia Karena temen-temen nih Ingat ya PCR tes palsu itu pasti akan ketahuan Karena ada barcode-nya Komputer teknologi sekarang itu sudah sangat canggih Memang penipunya pun canggih Tapi sistem di sini tidak bisa dibohongin gitu Pasti akan ketahuan Yang namanya PCR tes Kamu itu harus datang ke klinik Hidung kamu yang dicek Menurut kamu sendiri yang dicek Tidak bisa diwakili oleh orang lain Misalkan si Roy Sebut aja namanya Roy gitu Mau PCR tes nih Buat si Ahmad Terus si Ahmad minta tolong sama si Roy Beli PCR tes misalkan ya Kemudian Si Roy dipake PCR tes orang lain Dari negara lain gitu Buat si Ahmad Si Ahmad bawa ke airport Itu akan ketahuan Walaupun cuma diganti namanya Itu gak bisa Dan resikonya anda Bukannya pulang ke rumah Tapi anda di penjara Di lokap ya Seperti terjadi pada beberapa hari Yang lalu kepada salah satu Ibu yang mau pulang ke Indonesia Coba Gara-gara si Youtuber ini Menjual Paket tiket dan PCR tes palsu Sekarang Dimana dia? Dia enak-enakan Belanja pakai uang Sudah dia Hasil Dia dapat Dari hasil menipu Ibunya sekarang dimana? Di penjara Karena Ulah anda Begitu Jadi Saya harap nih Temen-temen Subscriber cerita Riki Saya yakin Subscriber saya ini Adalah orang-orang yang cerdas Pinter ya Kritis Biasakan Buat anda semua ini Kalau cari informasi Melalui Youtuber Pastiin dulu Youtuber ini tuh Kayak gimana sih Kan bisa dilihat Dari video-video sebelumnya Ini orang tulus apa tidak Ini orang Hanya mencari keuntungan Atau tidak Biasanya kalau Youtuber yang mencari keuntungan itu Dia akan tulis Nomor Whatsappnya Ini Kalau mau minta tolong ke saya Gitu Promosi Karena dia tahu Dia akan dapat untung dari kamu Gitu ya Atau Bisa lihat juga Info-infonya benar gak sih Gitu kan Kamu bisa bandingin dengan Youtuber-Youtuber yang lain Jadi jangan cuma Cari satu sumber Ini tips ya Buat teman-teman yang mau mencari informasi Melalui Youtube Jangan cuma cari dari satu channel aja Tapi kamu bandingin Channel A, B, C, D Kalau isinya Sama Akur gitu Persis Berarti ya Cuma gaya bicaranya berbeda Berarti itu yang benar Tapi kalau misalkan Dari A, B, C, D Ini semua sama Tiba-tiba ada si R Ini sendirian Dan beda sendirian Kemanaan dia bilang Bayar kompon cuma 100 ringgit Kan Gak masuk di akal Dan pasti teman-teman TKI akan seneng sama dia Karena oh kok di channel ini lebih murah Bar komponnya Ya gak gitu my friend Gak kayak gitu Youtuber yang benar itu Dia akan Interaktif Menjawab Menjawab pertanyaan kamu Karena dia tahu Dia buat satu Isu Dan dia Paham isu itu Dan dia akan bisa jawab Pertanyaan kamu Kalau youtuber ini kan Tidak pernah Menjawab gitu Dia tidak Tidak tahu Karena dia tidak Tidak bisa jawab Karena dia tidak tahu Dia sih youtuber yang nipu ini Dan saya lihat Kalau saya baca Di komen-komen Youtuber-youtuber yang lain Yang sudah Beredar saat ini Bahwa teman-teman Itu Beberapa orang sudah tahu Siapa youtuber penipu ini Ini saya bacanya nih Komen-komennya Kan ada nih Udah tahu gitu Siapa orang itu Dan youtuber ini tuh ya Udah sering saya tegur Baik secara langsung gitu Di komen video dia Dan juga Secara personal gitu Tapi orangnya memang Keke Dan saya tuh gak suka Cara dia Nge-vlog Gayanya itu Dengan belaga gitu ya Sangat belaga banget Dengan merokok Merokok Sering live Dia Sering maksa Live-nya juga Kalau gak seribu orang Viewers Dia gak akan live Gak akan mulai live Berarti disitu ketahuan Ketahuan niatnya itu Yaitu duit Jadi saya sangat sedih banget ya Dengan kejadian ini Saya berharap Teman-teman Para pejuang devisa Di Malaysia khususnya Yang mencari informasi Kita harus lebih kritis Jangan pernah kasih tempat Buat orang-orang Seperti si youtuber Kampret ini ya Kita lawan calon Oke Saya yakin Kamu pasti bisa Ikuti saja Aturannya Proses satu persatu Itu enak banget Nikmat banget Jalankan Jangan pernah Mencari jalur yang Cepat Instant Mudah Padahal salah Padahal bohong Kamu sendiri yang akan rugi Ketika misalkan gini Harga kompon 500 ringgit Dia mau bantu Oke Saya bantuin kamu Kamu bayar 2000 Udah gak masuk di akal harganya Jamin Itu adalah calon Dan dijamin juga Gak akan bener Gak akan bisa Diproses Hasil Paspor atau espor Kamu di Ilang Di bawah lari Hasilnya gak ada Calon ini Jahat Dia Nyari keuntungan Yang sebesar-besarnya Kepada kalian Yang polos Yang Terlihat polos Tidak tahu Itu adalah Sesaraan empuk Para calon Jadi kamu harus Hati-hati Kalau tidak tahu Tanya Bisa tanya sama Kalau misalkan Tentang kedutaan Tanya sama Hotline kedutaan Di telepon Ini nomor teleponnya Bisa kan Di telepon Atau di Whatsapp Ini Whatsappnya juga ada Kedutaan Atau Kamu juga bisa Lihat di sosial media Kedutaan Misalkan di Facebooknya Yang resminya Indonesian Embassy Indonesia Kuala Lumpur Di Facebooknya Ingat Jauhi calo Ya my friend Teman-temanku Cerita Liki Yang saya cintai Saya hormati Saya ingin kamu Bisa jadi lebih Kritis Dan lebih cerdas Oke Jangan percaya calo Saya Liki Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay step